Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Ivan Dana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku Buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang bertemakan tentang kebebasan Jadi bagi rekan-rekan yang ingin hidup bebas, ingin merasakan dan ingin tahu teknik-tekniknya gimana hidup bebas Kayaknya perlu untuk menyimak review buku kali ini Karena judulnya adalah berjudul free atau bebas Yang kalau kita lihat dari covernya itu membahas tentang bagaimana kita mencintai pekerjaan kita Dan bagaimana kita mencintai kehidupan kita Jadi keduanya ini bagaimana cara mencintainya bersama-sama Dan untuk itu gak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai review buku kali ini Bukunya ditulis oleh Chris Baris Brown yang merupakan seorang penulis dan juga pengusaha di Inggris Yang ia terkenal karena beberapa buku yang ia tulis Seperti Free, Love Your Work, Love Your Life yang saat ini saya review Ada Wake Up dan juga Shine Dia merupakan penulis gitu ya yang bukunya itu bestseller Banyak buku-bukunya juga sudah diterimakan ke berbagai bahasa Dan dia juga sudah diliput oleh media-media besar seperti BBC, The Guardian, The New York Times, Sunday Times dan juga berbagai publikasi-publikasi lainnya Pada tahun 2010, Chris Baris Brown mendirikan konsultan namanya Upping Your Elvis Mungkin dari sini rekan-rekan mulai penasaran bukunya ini tentang apa sebenarnya sih? Kalau misalkan saya boleh cerita dikit gitu ya Pernah nggak sih rekan-rekan itu merasa ketika bekerja itu ngerasa kayak jiwanya itu beban, penuh dengan beban, berat Mau bangun berangkat kerja setiap hari itu rasanya kayak ada tekanan, under pressure gitu ya Kayaknya kayak mau bangun mau kerja itu nggak nyaman Dan akhirnya membuat kita itu hidup kurang bergairah dan kurang bermakna Tapi tahukah rekan-rekan bahwa sebenarnya pekerjaan itu dan juga kehidupan kita itu satu terkait Mereka bukan dua hal yang itu berbeda Keduanya itu terpisah Kalau misalkan kita bisa mencintai pekerjaan kita maka kita akan bisa mencintai hidup kita Tapi kalau pekerjaan kita aja kita ngerasa nggak nyaman, nggak enjoy, stress Bisa jadi kehidupan kita pun itu menjadi tidak nyaman dan ikut stress Maka ketika kita menginginkan hidup yang luar biasa maka kita harus juga harus bisa membuat pekerjaan kita itu sama luar biasanya Karena keseimbangan diantara keduanya itu dibutuhkan untuk kita menjalani hidup yang bebas dan berbahagia Dan ini adalah buku yang membahas tentang semua hal tersebut Gambaran isi bukunya secara umum buku ini terdiri dari empat hal Yang pertama adalah melenturkan otot leher Nah ini mungkin gambaran bahwa kita kadang ngerasa kaku lehernya Karena kita terlalu serius hidup Nah di bagian pertama ini dibahas tentang gimana caranya melenturkan otot leher kita Satu yang kedua kita belajar di bab tentang esensi yang sesungguhnya Kita diajak untuk memahami esensi yang sesungguhnya Di bagian ketiga adalah mencintai manusia purba dalam diri kita Nah karena katanya dalam diri kita itu ada manusia purbanya Dan yang keempat adalah membahas tentang jadilah Untuk itu yuk mari kita bahas satu per satu bagiannya Nah di bagian pertama buku ini tentang melenturkan otot leher Jadi memang di dalam buku ini itu harus membahas beberapa hal Yang memang perlu untuk kita persiapkan Perlu kita lakukan untuk mulai mencintai pekerjaan yang kita miliki saat ini Di dalamnya ada beberapa pembahasan yang penting Dan kayaknya memang perlu disimak Tentang bangga apa yang dimiliki saat ini Menikmati, enjoy apa yang dimiliki saat ini Bahwa pekerjaan itu adalah pilihan kita sendiri Jadi kadang kita kaku, kita merasa korban, mental kita korban Kita merasa bahwa pekerjaan ini gak nyaman dan sebagainya Padahal kan gak ada yang memaksa kita bekerja disitu Ketika kita bekerja disitu tempat itu adalah hasil dari pilihan kita Karena kita ngelamar disana, kita kemudian akhirnya beri interview disana Akhirnya kita diterima dan akhirnya kita bekerja Maka pros ini yang gak boleh kita sesali Yang gak ada yang memaksa kita Semua itu adalah hasil dari keputusan kita Nah ada juga pembahasan di buku ini tentang Sesuatu yang tidak disukai Kita itu melakukan Sesuatu yang tidak kita sukai Yang itu menjadi alasan dari buku ini Seringkali itu kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai Tapi kita menganggap bahwa ya itu adalah Nasib kita sehingga kita harus seperti ini Padahal sebenarnya gak ada yang memilih kita Nah ketika kita kemudian merasa mental kita korban Akhirnya hidup kita gak nyaman Dan dengan begitu ya kita gak akan bisa bahagia Maka di buku bagian itu sebenarnya lebih kental membahas tentang Bahwa kita itu punya pilihan dalam setiap lini kehidupan kita Maka jangan merasa diri kita korban Jangan merasa kita itu terjepin di satu kondisi yang itu tidak mengenakan Karena itu adalah hasil dari pilihan kita Jadi pada dasarnya ya kita sudah bebas Tapi kita merasa dan kita memilih untuk tidak bebas Setelah itu di bagian kedua buku ini dibahas tentang esensi yang sesungguhnya Di bagian itu kita akan coba ya membahas tentang Apa yang kita rasakan itu adalah hasil dari sudut pandang kita sendiri Jadi kalau misalkan kita merasa pekerjaan kita gak enjoy, gak seru Itu adalah hasil dari pilihan kita sendiri Kita memilih untuk tidak enjoy Akhirnya apa? Hidup kita gak nyaman Padahal ya kan gak ada yang memaksa kita Gak ada yang milih kita untuk bekerja di sana Di bagian ini itu juga mau ngajak kita untuk memahami esensi dari hidup Dan juga pekerjaan kita yang sesungguhnya Yang disini digambarkan konsep yin and yang Mungkin karena kan beberapa juga sudah pernah dengar yin and yang itu seperti apa gitu ya Kalau di buku ini yin and yang dalam buku free ini adalah yang pertama yang Yaitu sebuah langkah yang mudah, yang logis, yang sederhana, yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita Tapi langkah-langkah logis, langkah-langkah sederhana yang bisa diterapkan itu Gak bisa jalan sendirian Dia butuh yang namanya yin Yaitu adalah sesuatu yang lebih besar Sehingga kita menjalan hidup lebih bermakna dan lebih berenergi Maka kesimbangan di antara keduanya itu penting Mungkin kadang kita memiliki kehidupan pekerjaan yang nyaman Yang bisa kita lakukan saat ini yang di depan kita Tapi apakah itu bermakna bagi kita? Apakah itu benar-benar membuat kita merasa bersemangat setiap harinya? Nah ini yang perlu diseimbangkan Kadang kita hanya berpikir yaudah lah yang penting pekerjaan itu depan saya Yaudah saya ambil Padahal gak selalu bisa seperti itu Kita perlu mempertimbangkan Apa yang membuat kita itu merasa bermakna Dan itu diseimbangkan dengan pekerjaan kita Di bagian ketiga buku ini itu Membahas tentang mencintai manusia purba dalam diri kita Nah ini menarik juga sebenarnya Karena seakan-akan di buku ini itu dalam diri kita itu ada manusia purba Dan kenyataannya menurut buku ini memang seperti itu Karena di bagian buku ini dibahas tentang otak purba Yaitu memang saat ini itu dimana terjadi Perkembangannya sedemikian cepat Teknologi yang sedemikian cepatnya Semua hal berubah dalam sekitar kita Tapi menariknya adalah Pikiran kita itu masih sama dengan masa lalu Jadi gak banyak yang berubah dalam pemikiran kita Yang di sini adalah disebutnya otak purba Otak yang primitif Nah kok bisa disebutnya otak purba atau primitif sebenarnya Nah kenapa dinamakan otak purba Karena otak purba ini dinamakan otak purba Karena cocok untuk aktivitas kita zaman dulu Memindai makanan, mencari makanan Habis itu melawan musuh gitu ya Dan cenderung untuk bertahan hidup Otak purba itu mungkin seperti itu Untuk bertahan hidup Maka kita akan sangat berhati-hati itu otak purba Melihat ketika dia di tempat baru Dia melihat adakah ancaman Adakah makanan dan sebagainya Nah maka korelasinya apa sih dengan kehidupan kita saat ini Nah tanpa kita sadari saat ini Hidup kita itu bisa jadi bekerja Dengan mekanisme otak purba Yaitu apa? Kita selalu melihat Sisi buruk yang akan terjadi Kenapa? Karena kita mencoba bertahan hidup Jadi ketika kita melakukan sesuatu Kita berpikir negatifnya dulu Kita berpikir oh itu ada sesuatu Hati-hati, bahaya dan sebagainya Sehingga akhirnya itu membuat kita Tidak bisa berpikir bebas Kita merasa terkungkung Kenapa? Karena kita selalu melihat Ini kalau saya disini ada ancaman apa? Kalau saya melihat sini resiko buruknya apa? Kemungkinan terburuknya apa? Selalu melihat kemungkinan terburuk Karena mekanisme otak purba Untuk mempertahankan diri Maka ini yang perlu dihati-hati Loh kenapa sih kalau kita perlu berhati-hati? Ya karena otak purba itu cenderung Berpikirnya reaktif Dia merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita Begitu ada apa langsung di respon Begitu apa langsung di respon Karena dia harus merespon dengan cepat Ya tadi itu Karena naluri bertahan hidupnya sangat tinggi Maka bagaimana kalau misalkan Di hubungan dengan pekerjaan kita Ya tadi itu Kita kadang jadi terlalu berhati-hati Naluri bertahan hidup kita Membuat kita berpikir negatifnya Maka suatu stimulus yang datang dalam diri kita Suatu hal yang kita alami Itu kita selalu berpikir sisi buruknya Itu yang akhirnya membuat kita gak bebas Lah kan kita berpikirnya Ada suatu nih Kita berpikirnya reaktif gitu ya Kita melihat sekitar dan berhati-hati Ya akhirnya itu membuat hidup kita gak bebas Maka kita merubah cara pandang kita Caranya gimana dibahas di bagian 4 Di bagian keempat ini dibahas tentang jadilah Jadi pentingnya intuisi Mungkin kita seringkali dikendalikan oleh otak purba Karena kenyataannya seperti itu Dan itu berbahaya sebenarnya Lantas apa sih yang kemudian perlu kita lakukan Maka kita perlu melatih yang namanya intuisi kita Jadi gak cuma bergerak itu merespon segala sesuatu Segala kondisi segala situasi Tapi kita coba untuk ketika sesuatu terjadi Yang harus segera kita putuskan Maka kita berpikir lebih dalam Kita mencoba untuk mendengarkan isi hati kita Mendengarkan pikiran kita Mengenali diri kita lebih dalam Sehingga akhirnya Kita gak merespon segala sesuatu itu Istilahnya gerusa-gerusu Merespon segala sesuatu itu dengan pertimbangan Yaitu kita mengambil jeda Maka jadilah pribadi yang melatih diri kita Dengan apa? Dengan intuisi kita Jadi ketika ada sesuatu dalam diri kita Coba untuk luangkan waktu Untuk kita merenung sinak memikirkan Apakah ini itu Seberapa penting ini bagi saya? Seberapa bermakna ini bagi saya? Seberapa bermakna pekerjaan ini bagi saya? Nah kemudian kita refleksi Seberapa banyak sih keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari Yang itu berdasarkan logika atau akal Atau yang berdasarkan emosional Nah ini yang perlu dijaga komposisinya Di bagian ini juga Di bagian jadilah ini juga Dibahas tentang hidup yang gak pernah indah Dan gak pernah selalu mulus Tapi itu yang sebenarnya selalu menarik Maka jadilah pribadi yang merangkul kehidupan itu Dengan tidak terpungkum Tapi jadilah pribadi yang bebas Mulai dengan mindset kita Pemikiran kita Yang itu semua pilihan kita Gak ada yang memaksa kita kan Untuk melakukan sesuatu Kita mandiri untuk melakukan sesuatu Dan kemudian kita berhati terhadap otak purba kita Sehingga kita gak terpungkum Di dalam rasa takut yang mungkin ada Di dalam diri kita saat ini Kesimpulannya adalah rekan-rekan Gak ada sih sebenarnya orang yang mengharuskan kita Untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita Kitalah yang memilih itu semua Semua pilihan itu ada di tangan kita sendiri Dan kita yang bertanggung jawab atas konsekuensinya Kita selalu punya pilihan Selalu punya opsi-opsi yang bisa kita pilih tentang cara Kita menjalani kehidupan kita Kita mau melakukan hal yang biasa Atau kita mau melakukan hal yang luar biasa Kita mau menikmati pekerjaan kita Atau kita mau gak nyaman terhadap pekerjaan kita Semua itu Itu ada dalam kendali kita Dan itu Kesadaran inilah yang akan membuat kita hidup lebih bebas Jadi bagi rekan-rekan yang ingin merenung gitu ya Tentang pekerjaan saya itu Sudah seberapa pasi buat diri saya Sudah seberapa bahagia kehidupan saya Bagaimana menyimbangkan antar pekerjaan Dengan kehidupan Silahkan baca buku ini Bukunya ada di toko-toko buku online terdekat Silahkan dicari Di searching Mungkin itu yang bisa saya review Pada kesempatan kali ini Moga-moga bermanfaat Dan sampai ketemu di review buku selanjutnya Sampai jumpa